yang akan saya presentasikan, yang pertama tentang ASMA dan yang kedua tentang PPOK. Ini ASMA tentunya Bapak-Ibu di sini sudah tahu rekomendasi untuk pegangan praktis yang rutin kita gunakan sejauh ini dari panduan internasionalnya menggunakan JINA, sedangkan untuk PPOK kita menggunakan GOLD. Jadi untuk itu pada slide ini saya juga banyak mengambil slide dari GINA. Kita mulai dari ASMA, definisi dari ASMA sebagai suatu penyakit heterogen yang ditandai dengan inflamasi kronik pada jalan nafas, yang kemudian akan memunculkan gejala respiratorik yang bersifat khas, baik itu wheezing, sesak, kemudian rasa berat di dada, batuk yang bersifat bervariasi, baik itu dalam waktu kejadiannya ataupun dalam intensitasnya, serta ada bukti hambatan aliran udara ekspirasi yang diambil dari hasil spirometri. Ini adalah definisi dari GINA terkait ASMA. Dan ini adalah bagaimana mekanisme level seluler dari kondisi pasien ASMA. Berbagai sel-sel inflamasi, baik itu makrofag yang berpegeran sebagai antigen presenting cell, kemudian sel THL per 2, yang kemudian akan merilis interleukin, ditangkap oleh sel B. Sel B teraktifkan akan merilis imunoglobulin E, juga akan mengaktifkan sel-sel eosinofil, lebih lanjut akan menyebabkan granulasi dari mas sel, yang kesemuanya akan melepaskan berbagai mediator inflamasi monoglobulin E yang berdampak pada munculnya berbagai kondisi patologis pada ASMA, baik itu berupa vasodilatasi, kemudian kebocoran vaskular, ataupun spasme dari otot-otot polos pada saluran nafas. Dan pada reaksi fase lambatnya juga terdapat edem dari mukosa, hipersekresi mukus, infiltrasi leukosid, dan bronchospasme. Ini hanya mengulang kembali dari apa yang telah kita pelajari dulu waktu lagi pendidikan mungkin ya. Kemudian ini manifestasi yang kalau digambarkan dalam bentuk gambar, jadi yang terjadi pada saluran pernafasan seorang pasien ASMA, di sini terjadi bronchospasme, disertai dengan inflamasi pada mukosa, bahkan pada kondisi yang lebih berat, di dalam airway juga terakumulasi sekresi mukus yang berlebihan, sehingga memunculkan kondisi obstruksi total pada kondisi ASMA yang berat. Untuk diagnosis ASMA, kalau kita gunakan GINA 2020, ini sebenarnya hampir sama dengan GINA sebelumnya, 2019, yaitu mengkombinasikan dua manifestasi. Yang pertama adalah manifestasi respiratorik, yang seperti sudah saya sebutkan tadi, terdapat whizzing, sesak, berarti dada, batuk yang bersifat bervariasi. Artinya waktu kemunculannya bisa berbeda-beda, kemudian intensitasnya juga bisa berbeda-beda. Ini gejala plus ada hambatan aliran udara ekspirasi yang juga bersifat variable. Artinya berfluktuasi derajatnya. Jadi sekali lagi, diagnosis ASMA dengan mengkombinasikan gejala respiratorik yang khas untuk seorang kondisi ASMA, ditambah dengan hambatan aliran udara ekspirasi yang diambil dari pemeriksaan spirometri ataupun pemeriksaan peak expiratory flow. Kalau alur yang lebih lengkapnya seperti ini, yang alur normalnya dari gejala yang tipikal untuk ASMA, kemudian anamnesis yang lebih lengkap, dilanjutkan dengan pemeriksaan spirometri, yang kemudian dilanjutkan dengan tes reversibilitas, kemudian ini akan mengarahkan seorang klinisi untuk memberikan terapi ASMA. Ketika alur yang normal ini tidak terpenuhi, seperti memang tidak ada gejala yang mendukung ke arah sana, ataupun hasil spirometri yang mendukung ke arah ASMA, maka tentunya harus dipikirkan alternatif diagnosis yang lain. Dan pada kondisi pasien datang kepada kita dengan kondisi eksasorbasi dari kemungkinan ASMA, maka tetap kita tata laksana dulu kegawat daruratan yang harus segera dilakukan. Nanti evaluasi diagnosisnya kita bisa tunda 1-3 bulan kemudian. Ini secara detilnya bahwa terdapat suatu gejala yang cukup khas untuk seorang pendarita ASMA. Biasanya keberadaan gejala ini tidak sendirian, tapi kombinasi dari beberapa gejala. Jadi kalau misalnya hanya keluhannya sesak saja, tanpa disertai wheezing ataupun batuk, maka kita tentu harus pikirkan diagnosis banding yang lain juga. Jangan kegeh bahwa ini suatu ASMA. Ketika gejala respiratoriknya ternyata hanya satu. Tetapi ketika gejalanya muncul beberapa, ini akan lebih memperkuat kemungkinan ASMA yang lebih besar. Kemudian gejala tersebut itu seperti tadi sudah saya sebutkan, ini bersifat variabilitas. Jadi waktu munculnya ataupun intensitas munculnya itu bisa berbeda-beda dari orang ke orang, bahkan dari satu orang pada waktu yang berbeda-beda. Kemudian gejalanya ini biasanya akan memberat, terutama pada malam hari. Kemudian ada pencetus. Pencetus yang paling sering adalah eksersis seperti olahraga, ataupun alergen pada ASMA-ASMA yang penotipiknya adalah dasarnya alergi. Ataupun yang juga cukup sering adalah infeksi viral. Jadi untuk pemilihan gejala, ini biasanya gejalanya khas, lebih dari satu gejala, bersifat variabel, memburuk pada malam hari, dan terdapat pencetus. Kesimpulannya itu dari riwayat gejala seorang pasien ASMA. Selanjutnya, diagnosisnya didukung dengan hasil pemeriksaan tes fungsi paru. Baik itu menggunakan spirometri ataupun peak flow, peak expiratory flow kalau tidak ada. Jadi dari hasil pemeriksaan spirometrinya akan didapatkan penurunan volume ekspirasi paksa detik pertama, atau diistilahkannya FFV1. Ini pada kondisi normal, FFV1 per FVC itu pada orang dewasa itu lebih dari 0,75. Pada pasien ASMA, apabila ada dokumentasi kurang dari 0,75, berarti itu confirm ada penurunan FFV1. Ini baru ada penurunan FFV1. Nanti ini akan dilanjutkan dengan yang disebut tes reversibilitas. Jadi pasiennya kita nebul dulu, nanti dari hasil setelah nebulisasi, 15 menit kemudian kita ulang lagi spirometrinya. Nanti kalau didapatkan, FFV1-nya meningkat menjadi lebih dari 12% dan lebih dari 200 mili dibandingkan dengan sebelumnya, hasil spirometri sebelumnya, berarti ini terdapat suatu reversibilitas. Terdapat reversibilitas dan ini makin menguatkan diagnosis asmanya. Selain dengan tes broncodilator, juga bisa digunakan PEF atau peak expiratory flow, tapi ini harus selama dua minggu itu pasien setiap hari niup selongsong, pagi, sore itu. Nanti di catat angkanya, nanti dilihat angka tertinggi, dikurangi angka tertinggi, dibagi nilai rata-ratanya. Itu hari ke hari terus dilakukan selama dua minggu. Kalau ada variabilitas lebih dari satu, menguatkan ke arah kemungkinan asma. Atau hal lainnya, kita tidak lakukan nebulisasi dengan broncodilator, tapi kita berikan dulu terapi anti-inflamasi, nanti dievaluasi lagi setelah empat minggu. Didapatkan juga peningkatan FFU-an dan lebih dari 12% dan lebih dari 200 mili, itu juga menguatkan kemungkinan ke arah asma. Atau kalau pasiennya dalam kondisi tidak ada gejala, dalam kondisi tidak dalam eksaservasi, kita juga bisa melakukan challenge test, baik itu dengan cara olahraga, aktivitas. Biasanya jalan selama lima menit, atau naik turun tangga. Begitupun tes yang lainnya, tes provokasi broncus dengan menggunakan metakolin. Ini beberapa prosedur pemastian diagnosis asma dengan tes fungsi paru. Ketika kita sudah melakukan upaya diagnosis yang tadi sudah saya kemukakan di slide sebelumnya, kemudian pada pasien tentu kita akan berikan terapi. Nanti setelah kita berikan terapi, kita harus evaluasi rutin minimal satu bulan sekali terhadap respon terapinya. Apakah pasien sudah memadai dengan terapi yang kita berikan? Dari GINA yang 2020 ini sudah sangat disimplifikasi, sangat sederhana. Jadi cukup dengan empat pertanyaan ini. Dokter cukup menanyakan, bagaimana dalam sempat minggu terakhir ini, apakah masih ada keluhan gejala asmatnya muncul pada siang hari? Kalau iya, berapa kali dalam seminggu rata-rata munculnya? Apakah lebih dari dua kali seminggu? Nanti pasien tinggal checklist mau iya atau tidak. Kemudian apakah pasien masih terbangun malam? Dalam empat minggu terakhir ini, pasien masih terbangun malam karena asmat. Kemudian dalam dua minggu, itu rata-rata berapa kali menggunakan sabak sebagai reliever? Apakah lebih dari dua kali dalam seminggu atau tidak? Nanti tinggal di checklist yes atau no. Kemudian apakah pasien merasa mengalami hambatan aktivitas akibat dari asmanya? Nanti jawabannya yes atau no. Nah, dari sini kita lihat. Kalau kesemuanya no, jadi pasien tidak merasakan ini semua dalam empat minggu terakhir, artinya dia sudah dalam kondisi terkontrol baik. Ini bisa kita lanjutkan dulu, terapi yang saat ini sudah diberikan, atau kita pertimbangkan mungkin untuk mulai menurunkan tahapan terapinya atau step terapinya. Kemudian kalau masih partly control, ini kalau satu sampai dua dari empat pertanyaan ini, jawabannya yes. Berarti itu masih partly control. Baru terkontrol sebagian. Berarti kita perlu evaluasi lagi. apa yang menyebabkan dia terkontrolnya masih sebagian. Apalagi kalau jawabannya dari empat pertanyaan ini, tiganya yes, minimal tiganya yes. atau bahkan empatnya. Empatnya, berarti ini masih belum terkontrol. Jadi, ini empat pertanyaan ini yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi apakah asma yang diderita oleh pasien setelah kita berikan terapi ini sudah terkontrol, masih terkontrol sebagian, atau mungkin belum terkontrol. Untuk aplikasi kemudahan yang lain, aplikasi evaluasi, evaluasi kontrol yang lain yang sudah banyak kita ketahui adalah asma kontrol tes. Ini juga bisa langsung diisi oleh pasiennya dengan lima pertanyaan ini. Jadi, nanti pasien tinggal men-checklist saja dalam empat minggu terakhir, seberapa sering asma mengganggu Anda untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Sebenarnya hampir sama dengan pertanyaan tadi yang dari Gina. Jadi, pasien nanti jawabannya selalu, sering, kadang, jarang, atau tidak pernah. Tinggal dilingkari yang mana, atau dikasih tanda rumput yang mana. Kemudian, dua minggu terakhir, seberapa sering Anda mengalami sesak. Nanti tinggal di checklist yang mana. Kemudian, empat minggu terakhir, seberapa sering asma menyebabkan Anda terbangun malam atau terbangun lebih awal. Jadi, berapa kali dalam empat minggu terakhir. Ini nanti tinggal disesuaikan jawabannya yang paling sesuai yang mana oleh pasien. Kemudian, empat minggu terakhir, seberapa sering Anda menggunakan obat semprot untuk melegakan penapasan. Jadi, artinya menggunakan reliever. Reliver yang banyak digunakan kan Saba. Subacting Bronchodilator. Maka nanti pasien men-checklist dia di posisi yang mana. Dan pertanyaan kelimanya, menurut Anda bagaimana tingkat kontrol asma dalam empat minggu terakhir? Jadi, pasien juga men-checklist dia ada di posisi yang mana. Nanti dari kesemuanya ini, nilainya akan ditulis di sini, di sini, di sini, terus dijumlahkan. Kalau pasien jawabannya lima semua, artinya kan angkanya 25, berarti dia terkontrol penuh. Tetapi ketika ada salah satu saja dari lima pertanyaan ini yang posisinya di empat, apalagi di tiga dan lebih ke bawah lagi, tentu dia akan posisinya bisa terkontrol sebagian atau bahkan mungkin tidak terkontrol kalau jumlah totalnya kurang dari sama dengan 19. Itu untuk evaluasi terkontrol atau tidaknya tata laksana yang diberikan pada pasien asma. Kemudian, kenapa saya balik lagi ke slide atas ini? Karena saya mau menunjukkan bahwa evaluasi berikutnya, selain level kontrol dari gejala, kita juga harus mengevaluasi berbagai faktor resiko yang menyebabkan keluaran asma yang buruk. Prognosisnya lebih buruk. Itu pada kondisi yang seperti apa? Ini ada beberapa sebenarnya. Ada yang beresiko buruknya dalam hal menyebabkan eksaservasi yang lebih sering. Beresiko buruk dalam hal bisa menyebabkan hambatan aliran udaranya menjadi permanen. Kalau pada asma kan harusnya reversible. Kemudian, apakah memang resikonya terkait dengan efek samping dari obat? Pemeriksaan rutin yang juga harus dilakukan, selain faktor resiko, juga adalah spirometri. Spirometri juga ini sebenarnya jadi tools juga untuk mendukung resiko pasien atau prognosis pasien ke depannya. Spirometri ini bisa kita ulang itu antara 3 sampai 6 bulan. Sampai pada kondisi yang relatif terkontrol, baru selanjutnya bisa dilakukan pemeriksaannya satu tahun sekali. Jadi ini adalah evaluasi lanjutannya setelah kita mengevaluasi tingkat kontrol asmanya adalah situasi pada faktor resiko. Jadi kita harus berhati-hati pada pasien-pasien yang ada faktor-faktor resiko ini karena kemungkinan dia bisa mengalami eksaservasi yang lebih sering atau mengalami eksaservasi yang berat. Yaitu pada pasien siapa yang gejala asmanya tidak terkontrol, yang memiliki komorbiditas, nanti komorbiditasnya akan saya sampaikan di slide berikutnya. Ada riwayat rokok atau pajanan alergen ataupun polusi udara lainnya. Masalah sosioekonomik, seperti pada pasien-pasien yang malnutrisi, itu resiko eksaservasinya juga menjadi meningkat. Atau pada akibat dari medikasi, dia tidak diresepkan atau tidak diberikan terapi inhal kortikosteroid. Ini juga pasien-pasien yang tidak kita berikan inhal kortikosteroid itu memiliki resiko eksaservasi yang lebih tinggi. Atau dia adherensinya jelek terhadap pengobatannya atau sudah diresepkan menggunakan inhaler, tetapi ternyata cara penggunaannya salah. Untuk itu, maka kita sebagai dokter yang mengkelola pasien harus ikut memastikan ini. Apakah pasien sudah benar-benar paham dengan inhaler yang diresepkan, bagaimana menggunakannya. Jadi caranya bagaimana yang paling sederhana, kita suruh pasien tersebut menggunakan device atau alat inhaler tersebut di depan kita. Nanti apakah sudah benar atau tidak. Kemudian resiko eksaservasi yang tinggi juga meningkat pada pasien-pasien yang hanya mendapatkan sabak. Jadi sekarang ini bronchodilator saja ini sudah tidak direkomendasikan lagi. Karena ternyata berdampak banyak. salah satunya terhadap resiko eksaservasi yang lebih tinggi. Kemudian orang-orang asma yang beresiko hambatan jalan nafasnya, ini menjadi menetap. Ini biasanya pada orang-orang yang seperti apa, yang riwayat kelahirannya, dia lahir prematur atau berat badan, lahirnya rendah. Kemudian sekali lagi, tidak diberikan inhal kortikosteroid. Ini juga beresiko menyebabkan hambatan aliran udaranya menjadi menetap. Resiko pajanan asap rokok ataupun gas noxios yang lain. Atau pada spirometri awalnya memang efek T1-nya rendah. Atau hipersekresi mukus kronik. Atau eosinofil di darah atau dispotumnya tinggi. Ini adalah beberapa faktor resiko yang bisa menyebabkan hambatan aliran udaranya yang harusnya reversible pada pasien asma menjadi tak. Kemudian kita juga harus memastikan resiko samping dari obat. Hanya diberikan kondisi yang memang sudah tidak respon dengan kortikosteroid yang inhalasi. Terkait dengan ini, resiko efek samping. Kemudian penggunaan inhal kortikosteroid tetapi dosisnya dosis tinggi jangka panjang. Itu juga bisa memberikan resiko efek samping akibat penggunaan dosis tinggi ini. Atau teknik penggunaan inhalernya yang salah. Nah, kemudian tadi kita juga harus mengevaluasi komorbiditas atau penyakit penyerta atau kondisi penyerta yang bisa memperburu kondisi asmanya seperti rinitis atau rinosinusitis atau GERD, obesitas, OSA, obstructive sleep apne, biasanya pasien-pasien yang morbid obesity yang BMI-nya lebih dari 35. Kemudian depresi ansietas dan pregnancy. Ini adalah beberapa kondisi komorbiditas yang menyebabkan bisa mengganggu level kontrol dari asma. Kemudian kita juga harus mengakses isu terapinya. Baik itu terkait dengan efek sampingnya. Kemudian ini tentang asma action plan-nya. Jadi apakah pasien ini benar-benar sudah paham kalau misalnya dia di rumah mengalami asma eksaserbasi, apa yang harus dilakukan? Ini juga dari sejak awal, dari sejak awal kita tata laksana pasien ini, kita harus sudah membuat action plan untuk pasien tersebut. Apa yang akan dilakukan di rumah kalau terjadi salah satunya adalah eksaserbasi. kemudian juga attitude dan goals dari keinginan dari pasien terkait dengan asmanya. Jadi kita juga harus perhatikan bahwa misalnya ini pasien inginnya inhalernya yang relatif murah, yang terjangkau. Itu juga harus diperhatikan. Kita jangan paksakan. Jadi kita cari karena kita punya banyak pilihan alat inhaler dengan berbagai harga yang bervariasikan yang penting isinya. Jadi itu juga harus dikomunikasikan dengan dan ini dari 2019 ini memang ada perubahan yang sangat mendasar dalam tata laksana asma. Yaitu bahwa tidak direkomendasikan lagi untuk memberikan sabak saja. Bahkan pada pasien asma yang ringan sekalipun. Jadi kita lihat kenapa jadi tidak rekomendasinya berubah drastis dari 2019. Ternyata pada pasien yang asma ringan saja pun tetap memiliki resiko kejadian efek samping yang berat baik itu eksasorbasi asma atau bahkan mungkin nir fatal asma eksasorbasi yang berat bahkan mengancam jiwa itu ternyata bisa juga terjadi pada pasien yang sebenarnya kalau lihat dari derajatnya adalah asma yang ringan. Ini yang menyebabkan perubahan drastis yang kemudian arah terapinya itu lebih ke mekanisme yang mendasarinya mekanisme yang mendasarinya itu apa inflamasi untuk itu maka di dari 2019 ini inhale corticosteroid ini lebih direkomendasikan sebagai terapi awal sebagai terapi inisial pada semua pasien asma bukan lagi sabak kemudian ini jadi ini sabak ini sudah 50 tahun jadi terapi lini pertama pada asma ternyata dari penelitian penelitian yang terbaru ini malah tidak menguntungkan untuk pasien dalam hal prognosis asmanya kalau dalam hal biaya memang murah tetapi dampak jangka panjangnya itu malah bisa lebih berbahaya untuk pasien dikatakan hasil penelitiannya bahwa ini akan penggunaan sabak saja itu akan menurunkan bronkoproteksinya juga bisa terjadi rebound hyperresponsiveness jadi hyperresponsifitas jaluran napasnya menjadi lebih malah lebih ini lebih hebat setelah penggunaan sabak jangka lama kemudian juga meningkatkan respon alergi dan eosinofil di jalan napas yang lebih hebat ini pada pasien-pasien yang mendapatkan sabak saja jadi penggunaan sabak dosis tinggi itu yang seperti apa dikatakan lebih dari tiga kanister per tahun per tahun kita bayangkan tiga kanister per tahun pasien rata-rata kontrol sebulan sekali satu bulan kita kasih resep satu kanister gitu kan nah bulan depannya dia udah datang lagi obatnya udah habis lagi satu kanister lagi artinya dalam satu tahun kemungkinan besar kita akan meresepkan 12 kanister dan ternyata hasil penelitiannya ini menyebabkan resiko kematian yang lebih besar ya ketika dalam satu tahun pasien menggunakan lebih dari sama dengan 12 kanister dan penggunaan lebih dari sama dengan tiga kanister saja itu juga sudah meningkatkan resiko untuk eksaservasi yang memerlukan perawatan masuk ke emergensi jadi ini ya dalam tata laksana kita selalu mulai dari assess mulai dari assess yang pertama adalah jadi assess yang pertama adalah diagnosisnya dulu terkonfirmasi yang tadi itu gejala sama hambatan aliran udara ekspirasi ya kemudian juga kita mengassess level gejala terkontrol atau tidaknya juga kita mengassess faktor-faktor resiko yang tadi saya sebutkan komorbiditas teknik penggunaan inhalernya dan adherensnya dan preferensi dari pasien ya kemudian setelah kita assess ini ya kemudian kita lanjutkan dengan adjust ya setelah kita berikan terapi ya apakah terapi apa terapi farmakologi tersebut perlu dimodifikasi lagi dosisnya ya kemudian kita juga harus menterapi juga resiko faktor-faktor resiko dan komorbiditasnya kita juga strategi non-farmakologinya harus dilakukan ya dan selalu memastikan skill training dia dalam penggunaan inhalernya ya ini evaluasi selanjutnya adjust berikutnya setelah kita adjust ya misalnya ini belum terkontrol obatnya kita coba naikkan ya atau ini sebenarnya enggak terkontrolnya karena masalah non-farmakologinya misalnya dia masih merokok coba berhenti merokok ya kita mulai programkan untuk upaya berhenti merokok kita ya nanti kita lihat di review lagi ya setelah kita menge-adjust ya apakah gejalanya menjadi membaik atau masih terjadi eksaserbasi atau masih ada efek samping bagaimana fungsi parunya dengan pemeriksaan spirometri ulang dan bagaimana kenyamanan dari pasiennya ya jadi dalam apa dalam tata laksana pasien asma ini kita selalu mengikuti siklus ini ya selalu mengakses ulang mengakses ulang jangan-jangan ini diagnosisnya yang salah ya atau kemudian meng-adjust dan dilanjutkan review respon ya ya jadi kalau lihat dari alur di sini dari obat-obatan yang akan diberikannya yang tadi saya sebutkan ya ini step satu itu tentu digunakan untuk yang asma-asma yang ringan ya itu di sini tampak ya bahwa controller ya kita kan kalau melakukan pengobatan asma itu selalu bermainnya di controller kalau bisa ya jangan sampai reliever kalau reliever PRN ajalah gitu kalau ada eksaservasi kalau ada perburukan gejala baru digunakan ya tapi yang harus birutinkannya adalah controller dan kita lihat di sini ya sejak step satu ya itu sudah disarankan untuk memberikan low dose ICS for motelor pada pasien yang di step satu ya ketika dia ada gejala ya jadi ketika dia kan kalau yang step satu yang mild itu rata-rata kurang dari dua kali dalam sebulan mengalami muncul gejalanya jadi ketika muncul gejala tersebut maka apa yang dia lakukan maka gunakanlah inhaler yang mengandung ICS dan formotero kalau misalnya tidak ada yaudah opsi yang lain yaitu low dose ICS jadi diberikan inhaler yang inhal corticosteroid dosis rendah ya kalau misalnya memberat atau ada exacerbasi baru diberikan sabah jadi sabahnya ini ditemenin sama ICS inhal corticosteroid ini yang di step satu ya bagaimana yang di step dua sama ya hanya di step dua disini sudah mulai dirutinkan ya ininya rekomendasi yang pertamanya ya jadi ICS dirutinkan low dose ICS ya dan kalau ada perburukan gejala ya maka digunakan apa menggunakannya bukan sabah tapi ICS formotero ini ya kecuali tidak punya yaudah pilihan yang opsi yang kedua yaitu ICS plus sabah gitu ya kemudian yang step tiga disini sudah mulai menggunakan long acting bronchodilator antagonis ya atau laba jadi kombinasi low dose ICS dengan laba ya jadi kita bisa naikkan stepnya ya apabila setelah kita lakukan review yang atas ini ya ternyata masih belum terkontrol dengan step dua oke kita naikkan ke step tiga ya kalau sudah terkontrol dengan step tiga misalnya kita pertahankan dulu ya pertahankan dulu minimal tiga bulan tiga bulan masih baik tidak ada komorbiditas tidak ada resiko yang bisa memperburuk maka kita bisa mulai balik lagi ke step dua turunkan begitu caranya ya kalau kita sudah bertemu dengan step empat kita harus naik ke step empat step lima memang ini sudah kondisi yang asma yang sulit untuk di tata laksana biasanya ini posisinya sudah di rumah sakit rujukan atau subrujukan ya jadi ini ya kombinasi ICS for motorol ini sudah direkomendasikan sebagai reliever juga sebagai maintenance ya sebagai controller ya pada asma ya ini ya jadi penambahannya di sini nih ya jadi di step satu pada kasus yang mana yang gejalannya kurang dari dua kali sebulan kita mulai step dua kalau gejalannya lebih dari dua kali sebulan ya tetapi tidak tiap hari kalau sudah kejadiannya hampir tiap hari apalagi ada serangan malam hari ya lebih dari sekali dalam seminggu maka kita harus mulainya dari step tiga ya kalau yang step empat diberikan untuk siapa yang sudah juga ada penurunan fungsi paru ya kemudian ini masih sama sebenarnya seperti yang tadi ya lebih langkah-langkahnya ya lebih dirinci di sini ya kemudian ini ya tadi kita bilang apa low dose inhal corticosteroid ya atau corticosteroid inhalasi dosis rendah itu dosis rendah itu batasannya apa ini ya kalau steroidnya kita gunakan beklometason berarti dalam sehari ya itu maksimal di 500 mikrogram ya kalau yang sudah di atas 500 sampai 1000 sudah medium berarti high dose itu sudah di atas 1000 ya ini total harian ya bukan bukan per kali guna per kali apa semprot atau isap tetapi dalam sehari total corticosteroid inhalasi yang didapatkan oleh pasiennya berapa itu yang dihitung sebagai low medium atau high ya ini berbagai jenis inhal corticosteroidnya dan hampir semuanya sudah ada di negara kita ya kemudian mungkin ini yang terbaru juga di Aguina 2020 karena lagi pandemi COVID ya jadi bagaimana perlakuan pasien asma yang kena COVID ya jadi obat asma yang sudah biasa digunakan dilanjutkan saja ya kemudian asma action plan ya juga dipastikan pasiennya tetap apa tetap melakukan dan mengerti ya artinya kalau selama dia isolasi misalnya ya ketika asmanya kambuh apa yang harus dilakukan ya berarti kan obat yang selama ini rutin digunakannya berarti harus dinaikkan dulu dosisnya atau kalau memang terpaksa yaudah minum oral kortikosteroid gak apa-apa kalau eksaserbasinya tidak teratasi dengan inhal kortikosteroid penaikan dosis misalnya kemudian nebulizer ya kita tahu ini adalah aerosol denerate jadi bisa memproduksi aerosol dan itu tidak lebih baik dihindari ya pada kondisi COVID ini terkait dengan apa pencegahan dan pengendalian infeksi tentunya ya kalau misalnya tidak memungkinkan kita juga bisa menggunakan ini apa MDI yang digabungkan dengan spacer ya jadi kayak yang sering digunakan untuk anak ya dengan mulutnya yang relatif apa menutup menutup mode fishnya ketat gitu ya terus MDI-nya disemprotkan ke dalam spacer langsung diisap melalui spacer tersebut oleh pasien ya ini bisa dilakukan kenapa harus pakai spacer soalnya orang yang lagi kambuh asmanya ya kemudian dia COVID positif dia sesek ya kalau orang sesek itu gak bisa pakai MDI gitu dia paling enaknya sebenarnya pakai nebulizer nebulizer kita takut karena bisa aerosol teak jadi bisa kita atasi dengan penggunaan spacer ini dan pada pasien yang COVID ya kalau sebisa mungkin dihindari dulu untuk tidak dilakukan pemeriksaan spirometri ya begitu sebenarnya untuk asma baik apakah sampai sini ada pertanyaan atau kita lanjutkan dulu pada halo bangga dok dilanjut saja dulu mungkin dengan PPOK dok nanti pertanyaannya biar digabung mohon mohon dok bangga dan berikutnya kita bicara mengenai PPOK ini juga saya mengambil dari GINA eh dari Gold dari Gold yang terbaru ya 2020 ya jadi jadi PPOK ya ini disini dikatakan ya sebagai penyebab kelima morbiditas dan mortalitas terutama di negara-negara berkembang ya seringkali under diagnose dan under treated ya jadi ini ya banyak kurang terdiagnosis ya tetapi sebenarnya di sisi lain juga kadang-kadang ada juga yang overdiagnosis gitu ya makanya disini kita harus benar-benar pahami bagaimana membuat diagnosis dari PPOK ini ya kemudian ada faktor resiko ya untuk seseorang menjadi PPOK ya salah satu faktor resiko yang tersering adalah penggunaan pajanan asap rokok ya jadi rokok ini menjadi faktor resiko utama untuk pasien PPOK faktor resiko yang lainnya apa pajanan polusi di tempat kerja ataupun polusi udara ya intinya sih semua pajanan partikel berbahaya ya atau noxious partikel itu bisa menjadi faktor resiko seseorang suatu saat nanti mengalami penyakit paru obstruktif kronik ini definisi dari gold jadi PPOK itu apa yaitu suatu penyakit yang dapat dicegah dapat diobati yang ditandai dengan gejala respiratorik yang bersifat persisten dan hambatan aliran udara akibat dari abnormal itas baik itu pada airway pada jalan napas ataupun pada alveoli atau parenkim dari paru akibat dari pajanan noxious partikel atau pajanan zat berbahaya lainnya jadi disini ditekankan PPOK ini dapat dicegah kalau faktor resikonya dihindari treatable dapat diobati ada gejala respiratorik yang bersifat khas dan relatif menetap kemudian pada pemeriksaan tes fungsi paru atau salah satunya spirometri didapatkan hambatan aliran udara jadi artinya dalam proses diagnosisnya memerlukan juga pemeriksaan spirometri kalau dilihat dalam gambaran patologi di level selulernya juga didapatkan abnormalitas baik itu pada airway ataupun pada alfeolar kalau dulu waktu kita zaman kuliah dulu mungkin pernah dibilang-bilang bronchitis kronik dan empisematoselang tapi memang tidak melulu seperti itu sebenarnya tapi memang itu gambaran yang paling seri kemudian ada pajanan faktor resiko jadi selalu ingat ada pajanan faktor resiko jadi untuk itu maka inilah perjalanan penyakit PPOK tersebut seperti ini jadi mulai dari ada etiologi dalam hal ini faktor resiko faktor resikonya bisa dari luar atau bisa internal dari dalam pasien sendiri dari luar yang paling sering seperti rokok ataupun polutan yang lain ataupun dari internal dari internal ya dari faktor kos seperti masalah dengan alpha-1 anti-tripsin mohon maaf lagi ada azan apakah boleh saya berhenti dulu enggak dok silahkan ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih baik kita lanjutkan lagi ya jadi dimulai dari ada etiologi yang dalam hal ini faktor resiko dari luar seperti pajanan asap rokok ataupun polutan yang lain atau faktor internalnya seperti pada anak-anak yang mengalami defisiensi alpha-1 anti-tripsin itu juga suatu saat nanti ini bisa menjadi faktor resiko untuk kejadian PPOK kemudian kemudian pajanan faktor resiko ini memuncul selanjutnya membentuk atau menciptakan kondisi patobiologi berupa gangguan dalam pertumbuhan paru kemudian penurunan fungsi paru kemudian kerusakan dari paru flangas di paru ataupun inflamasi yang bersifat sistemik kemudian selanjutnya akan memunculkan kondisi patologinya seperti apa yaitu gangguan kerusakan pada jalan napas kecil ataupun pada alveoli dalam bentuk emphysema ataupun berupa systemic effect tadi gara-gara inflamasi yang bersifat sistemik inflamasi sistemik ini juga akan memunculkan kondisi patologis yang bersifat sistemik juga contohnya apa pasien PPOK ini banyak disertai dengan kondisi malnutrisi pasien PPOK ini juga banyak yang mengalami osteoporosis itu semua adalah kondisi sistemik yang menyertai proses inflamasi sistemik akibat dari pajanan asap rokok khusususnya asap rokok karena faktor yang menyertai atau komorbiditas yang sering menyertai pada pasien-pasien PPOK jadi kondisi patologis ini akan memunculkan manifestasi klinis manifestasi klinisnya apa berupa gejala gejala-gejala yang khas terkait kondisi patologi tersebut ataupun munculnya ekstraserbasi ataupun penyertaan dengan komorbiditas seperti diabetes diabetes juga itu atau sindrom metabolik yang lain itu juga banyak menyertai sebagai salah satu komorbiditas yang cukup sering menyertai pasien-pasien PPOK misalnya ini manifestasi klinisnya yaitu gejala respiratorik kejadian ekstraserbasi atau keberadaan komorbiditas gejala manifestasi yang lainnya ketika kita periksa spirometri atau tes fungsi paru juga akan didapatkan hambatan aliran udara yang bersifat persisten ini salah satu penelitian yang menunjukkan bagaimana sekelompok orang itu menjadi PPOK jadi dalam perjalanan kehidupan dari setiap orang itu kondisi paru ini yang kondisi terbaik atau teroptimal itu akan dicapai itu pada rata-rata usia 23 tahun setelah usia 23 tahun itu kondisi natural atau secara alamnya si FF1 ini akan menurun akan menurun sudah pasti menurun tetapi pada kelompok-kelompok tertentu penurunannya itu drastis itu pada sekitar 5,5% kasus sedangkan 71,5% kasus 1,5% orang ini penurunannya tidak drastis atau masih dalam batas normal jadi dia tidak mengalami PPOK tetapi 5,5% kasus ini dia menjadi PPOK kenapa ya tadi keberadaan faktor resiko yang menyebabkan penurunan fungsi parunya ini menurunnya lebih cepat dibandingkan dengan orang-orang seusianya tetapi ada kelompok yang lain yang memang perkembangan parunya itu tidak maksimal kita disebutnya semolang jadi parunya memang kecil itu kelainan bawaan yang memang sudah ada pada pasien sehingga volume ekspirasi paksa detik pertamanya maksimalnya untuk kelompok ini hanya sekitar 70 sekian persen jadi tidak lebih dari 80 persen nah pada kelompok ini ternyata 16,9% dia tidak mengalami PPOK dan 6,1% ternyata mengalami PPOK juga ini kenapa yang ini kelompok ini mengalami PPOK ya tadi ada kontribusi pajanan faktor resiko lagi gitu jadi kesimpulannya untuk jadi PPOK itu harus ada faktor resiko dalam hal ini pajanan polusi baik itu asap roko ataupun polutan yang lain jadi ini ya alur untuk mendiagnosis pasien PPOK yaitu ada gejala gejalanya apa yang paling sering adalah sesak sesaknya itu mungkin tidak pasien tidak mengatakan benar-benar sesak dia hanya mengatakan saya cepat capek gitu ya biasanya saya jalan 100 meter kuat sekarang saya harus berhenti dulu ya itu sudah suatu petanda awal bahwa dia sudah mengalami apa gejala sesak sebenarnya ya kemudian selain sesak adalah batuk kronik dan produksi sputum sputumnya ini biasanya banyak pada pagi hari ya nah ini gejalanya digabungkan dengan keberadaan faktor resikonya ya kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan spirometri ya jadi ini alur diagnosis untuk PPOK menggabungkan gejala faktor resiko nanti didukung dengan pemeriksaan spirometri ya ini gejala-gejalanya ya nah disini pertimbangkan PPOK dan lakukanlah spirometri ya apabila terdapat gejala-gejala di bawah ini pada individu yang usianya lebih dari 40 tahun ya ini dari gold ya ini dari gold jadi disini ya PPOK itu kalau lihat dari perjalanan penyakitnya ya itu mulai dari dia merokok sampai kemudian muncul sebagai PPOK itu butuh waktu ya sehingga akhirnya pasien-pasien PPOK ini biasanya baru dicurigai dia ke arah PPOK pada individu yang ada gejala-gejala ini yang usianya lebih dari 40 tahun dan ada pajanan faktor resiko ya gitu kemudian itu gejalanya nah ini pemeriksaan spirometrinya ya ini adalah hasil spirometri orang normal ya orang sehat dan ini adalah orang PPOK ya yang dilihatnya adalah volume expirasi paksa detik pertama ya jadi ketika dia inspirasi dalam terus cepat terus dikeluarkan dihentakan secepat-cepatnya ya itu pada detik pertama berapa liter yang terukur oleh alat itu adalah volume expirasi paksa detik pertama ya pada kondisi normal ya ini dari sekitar 5 liter udara yang akan diekspirasi itu 4 liternya itu sudah bisa dikeluarkan di 1 detik pertama ya gitu sehingga nanti kalau dibuat rasio FFP1 per efisinya itu akan 0,8 ini normal ya tetapi pada pasien PPOK ya dengan berbagai kelainan paru yang sudah terjadi itu menyebabkan apa kapasitas vital paru-parunya juga sudah mulai menurun ya pada kondisi normal 5 liter di sini pada PPOK misalnya ya ini sekitar 3,2 liter udah gitu ketika kita lakukan apa penghitungan volume expirasi detik pertamanya juga lebih rendah lagi ya secara totalnya kapasitas totalnya udah turun dibandingkan yang normal volume expirasi paksanya lebih turun lagi sehingga ketika kita buat rasio FFP1 per efisinya pasti kurang dari 0,7 pada pasien contoh ini adalah 0,56 ya ini ini dukung suatu diagnosis PPOK ya kemudian ya jadi mentata laksana pasien PPOK yang pertama tadi ya lakukan dulu konfirmasi diagnosis dengan pemeriksaan spirometri ya kalau hasil FFP1 per efisi setelah diberikan bronkodilatornya masih kurang dari 70% atau 0,7 ini mendukung suatu kondisi PPOK ya kemudian apa yang kita lakukan berikutnya adalah mengakses ya menilai seberapa besar hambatan aliran udaranya atau kerusakan di airwaynya ya nah itu bisa dilihat dari FFP1-nya ya kalau hanya kurang dari 30% ini berarti sudah hambatan udaranya sudah menurun sangat berat ya kurang dari 30% ya jadi ada grade-nya dari 1, 2, 3, 4 yang paling ringan ya kalau bisa bisa gak seperti ini FFP1 lebih dari 80% masih bisa ya tapi meskipun FFP1-nya kurang dari 70% ya jadi untuk kriteria diagnosisnya harus memenuhi ini dulu ya harus memenuhi ini dulu gejala faktor resiko dan FFP1-nya kurang dari 70% baru nanti selanjutnya mengevaluasi prognosis selanjutnya ya ya itu salah satunya dari FFP1 saja ya apakah bagaimana derajatnya apakah masih ringan kalau di GOLD1 atau sudah sangat berat kalau kurang dari 30% ya kemudian assessment berikutnya apa yang dilakukan pada pasien PPOK adalah menilai gejala dan resiko eksasermasi ya karena si pasien PPOK ini kelainan struktur parunya sudah relatif menetap ya tentu ini akan memunculkan gejala yang relatif menetap ya untuk itu keputusan pengobatannya juga kita harus memperhitungkan seberapa bandel gejalanya ya dan seberapa besar resiko eksasermasinya itu dilihatnya dengan cara apa ini kita yang pertama menanyakan dalam satu tahun terakhir itu berapa kali dia mengalami eksasermasi moderat atau berat moderat atau berat itu maksudnya apa yaitu eksasermasi yang butuh sampai masuk dirawat di rumah sakit ya kalau minimal ada satu eksasermasi yang menyebabkan pasien harus dirawat di rumah sakit ya ini sudah berarti sudah resiko tinggi untuk eksasermasinya ya tapi kalau ada satu kali dalam satu tahun terakhir eksasermasi tapi bisa diatasi di rumah tanpa perawatan dan membaik berarti ini masih di resiko rendah ya nanti alurnya akan ke sini ya ini yang resiko tinggi itu ada di kelompok C dan D di resiko rendah itu di A dan B kemudian ini terkait dengan gejalanya ya ini di garis vertikal itu adalah resiko eksasermasi di garis horizontalnya adalah gejala itu dengan menggunakan apa ini ada nama apa alat pengukurannya MMRC dan cutscore kita lihat nah ini MMRC itu apa sih kan kalau namanya sih gaya banget gitu ya tapi ternyata ini cukup menanyakan ke pasien derajat sesaknya dia ya gitu jadi kalau pasien masih derajatnya kalau dia aktivitas berat saja itu MMRC masih 0 ya artinya dia gejalanya masih relatif ringan ya tetapi ketika dia sudah ada apa jalannya lebih lambat daripada orang seusianya ya atau harus berhenti dulu untuk narik nafas ketika jalan ya pada apa pada jalan yang jalanan yang datar saja nah ini berarti udah MMRC grade 2 ya jadi grade 2 itu maksudnya apa di sini ya jadi MMRC itu ya gejalanya bisa menunjukkan gejala yang ringan atau gejala yang apa ya yang ringan atau yang banyak gitu ya kalau MMRC-nya masih 0 atau 1 itu masih yang ringan kalau yang banyak ya itu berarti kalau MMRC-nya 2 atau lebih ya selain MMRC juga kita bisa menggunakan ini alat ukur yang lain yang disebut COPD assessment test atau CAT CAT score disebutnya ya jadi ini juga sama seperti tadi asma ya pasiennya mencontreng dia ada di posisi mana ya batuknya apakah masih sering ya apa atau tidak pernah batuk atau dia batuk terus-terusan dahaknya tidak ada atau bahkan dahaknya itu rasanya penuh dengan dahak ya kemudian rasa berat di dadanya kemudian naik turun tangga kemudian aktivitas hariannya kemudian apa ya kepercayaan diri dia terkait dengan ininya dengan PPOK-nya apakah dia masih berani keluar rumah gitu kemudian tidurnya kemudian energinya ya apakah dia merasa lemes total gitu kan atau masih cukup berenergi nanti pasien mencontreng nanti dihitung total skornya berapa nanti dimasukkan lagi ke sini ya kalau cut skornya masih kurang dari 10 berarti itu masih less symptom ya masih gejalannya masih sedikit kalau lebih dari 10 berarti gejalannya berat ya kenapa sih harus di ABCD kan begini ini terkait dengan obat yang mau kita berikan ya jadi sekali lagi spirometri tadi kan untuk diagnosis untuk prognosis juga ya untuk mengevaluasi apa polo-op pengobatan ya biasanya dilakukannya berapa lama kalau pada pasien PPOK rata-rata dilakukan 6 bulan sekali ya kalau dengan terapi yang diberikan maksimal dan tidak sesuai dengan hasil spirometrinya gitu ya berarti kita harus pikirkan kemungkinan penyebab yang lain untuk gejala yang tidak teratasi tersebut jadi kita jangan sungkan-sungkan untuk mengevaluasi lagi benar gak sih ini diagnosisnya jangan-jangan bukan PPOK ternyata heart failure misalnya karena gejalannya hampir sama ya gitu jadi ini ya berbagai diagnosis banding yang bisa dipertimbangkan ya apabila yang gejalannya menyerupai pasien PPOK ya asma oke tapi asma itu apa sebenarnya agak mudah juga untuk dibedakan kalau COPD kan pada usia tua kalau asma kan biasanya pada usia-usia muda gitu ya gagal jantung untuk itu kita kadang butuh pemeriksaan fototorax untuk melihat adakah kardiomegali misalnya bronchiektasis juga itu nanti dari gambaran fototorax tuberculosis juga dari fototorax dan klinisnya juga agak berbeda sebenarnya kalau obliteratif bronchiolitis dan diffuse panbronchiolitis ya ini biasanya pada orang-orang yang usia muda ya tidak merokok tapi mengalami gejala yang seperti PPOK maka kita harus pikirkan suatu obliteratif bronchiolitis dan ini memerlukan pemeriksaan lanjutan CT scan ini adalah obat-obatannya ya mulai dari sabak kemudian laba antikolinergic nya sama ya short acting muscarinic agent long acting muscarinic agent muscarinic agent ya kemudian kita juga sudah ada banyak sekali kan sediaan yang mengkombinasikan ya sabak atau sama dengan juga mengkombinasikan laba dengan lama gitu kan atau laba dengan ICS inhal corticosteroid ini banyak pilihannya ya jadi bagaimana mengenai corticosteroid penggunaannya pada pasien PPOK ini ya ini kita agak berhati-hati untuk memberikan terapi corticosteroid pada pasien PPOK beda dengan asma yang tadi ya kenapa karena kalau lihat tadi perjalanan penyakitnya ya itu corticosteroid itu tidak terlalu menguntungkan pada kondisi-kondisi tertentu ya jadi kapan kalau gitu kita berikan corticosteroid pada pasien yang seperti apa ini yang pasien ada eksaserbasi kalau ada PPOK eksaserbasi kita berikan corticosteroid atau apa lebih dari dua kali eksaserbasi moderate yang butuh perawatan dalam satu tahun ya atau eosinofil di darahnya lebih dari 300 jadi kita bisa periksa laboratorium ya kita periksa leukosidnya dan hitung jenisnya ya nanti hitung jenisnya eosinofilnya berapa dikalikan dengan jumlah leukosidnya kita dapatkan angka berapa kalau angkanya lebih dari 300 sel ya per mikroliter ya ini pasien tersebut kandidat untuk ditambahkan inhal corticosteroid ya atau memang dia ada riwayat asma sebelumnya ya ini yang direkomendasikan bisa diberikan corticosteroid tapi pada kondisi yang seperti ini yang merah ini ya ada riwayat pneumonia eosinofil di darahnya kurang dari 100 atau ada riwayat infeksi mycobacterium ini diharapkan menghindari pemberian inhal corticosteroid ya jangan digunakan jadi untuk PPOK ini sama sih seperti tadi apa asma ya tetap diagnosis ya kemudian assessment awal mulai terapi nanti mulai terapi di review ya respon nggak terhadap terapi yang diberikan nanti di adjust ya baik itu apakah obat farmakologisnya atau non-farmakologisnya yang harus di adjust lagi ya seperti berhenti merokoknya misalnya ya itu harus dipastikan memang sudah dilakukan gitu ya kemudian nanti kita review lagi ya reviewnya apa saja baik selain gejalanya yang menggunakan tadi cut atau mmrc score kita juga mereview kejadian eksasorbasinya status rokoknya atau fajanan faktor resiko yang lainnya termasuk teknik menggunakan inhalernya kemudian aktivitas fisik atau latihannya rehabilitasi jangan-jangan butuh ini rehabilitasi kita bekerjasama dengan bagian IKFR kita ya kemudian atau jangan-jangan dia sudah butuh oksigen jangka panjang misalnya ya vaksinasi memang belum rutin ya tetapi sebenarnya sudah mulai sebenarnya rekomendasinya itu sebaik di ini disarankan untuk semua pasien PPOK apalagi yang usia di atas 65 tahun ya itu disarankan untuk vaksinasi pencegahan untuk pneumonia juga mentata laksana komorbiditasnya ya jadi tujuan terapi pada pasien PPOK ini adalah menurunkan gejala dan menurunkan resiko ya obatnya seperti ini ya tadi kan ada grup A ya kalau dia ekstraserbasinya ringan ya atau tidak pernah ada ekstraserbasi gejalanya kalau dihitung dengan MMRC dan kastornya angkanya masih rendah ya itu cukup diberikan bronchodilator saja kalau diperlukan gitu ya kalau ada muncul gejala baru pakai ini bisa sabah atau sama atau labah atau lama bronchodilatornya satu saja pilih yang mana ya kalau pada grup B ya ini dia sebenarnya tidak ada ekstraserbasi yang berat tetapi gejalanya masih sangat mengganggu ya dia masih cukup sesak gitu kemudian batuk dan sebagainya juga masih cukup produktif gitu ya maka pilihan terapinya apa bisa diberikan inhaler laba atau lama ya pada grup C ya ini sebenarnya dari gejala dia tidak terlalu dikeluhkan tetapi dia ada riwayat ekstraserbasi yang butuh perawatan ya maka pada grup C ini diberikannya adalah inhaler yang berisi lama long acting muscarinic agent kemudian pada grup D pada grup D ini gejalanya masih banyak ekstraserbasinya juga apa sampai perlu perawatan maka kalau pada grup D ini ya terapi awal yang diberikannya ini bisa lama bisa kombinasi lama dengan laba atau kombinasi laba dengan ICS ya ini jadi dari sekian banyak inhaler yang ada di pasaran itu ya sebenarnya nanti praktis penggunaan praktisnya ya seperti ini menggunakan apa kotak ini gitu ya ini tadi sudah ya review lagi gejalanya ekstraserbasinya assess lagi teknik penggunaan inhalernya kemudian terapi non-farmakologiknya nanti di adjust lagi ya apakah perlu di eskalasi ya nah untuk selanjutnya nanti follow upnya setelah kita terapi inisial yang tadi ya kita nanti evaluasi ya setiap bulan kita pastikan bagaimana gejalanya ya bagaimana sesaknya ya kalau sebelumnya pasien dengan laba atau lama saja masih melakukan sesak misalnya cut scorenya masih di atas 10 gitu ya maka mungkin perlu dipertimbangkan selanjutnya kita ganti menjadi kombinasi laba dan lama ya begitu seterusnya sedangkan kalau masalahnya dengan ekstraserbasi gejalanya sih masih relatif ini tidak terlalu mengganggu tetapi dirawat lagi dirawat lagi gitu maka kita juga bisa evaluasi lagi nih terapi terakhir yang diberikannya apa misalnya sebelumnya pasien kita kasih laba dengan lama ya sudah kombinasi lama laba tapi masih ada rewet ekstraserbasi maka apa yang dipertimbangkan kita lihat salah satunya eosinofil kalau eosinofilnya lebih dari 100 mungkin bisa kita pertimbangkan ditambahkan ICS juga jadi kombinasi laba lama dengan ICS ya atau kalau eosinofilnya rendah ya mungkin kita boleh tambahkan yang lain seperti roflumilas atau kalau ada rewet merokok azithromisin dosis tunggal selama satu tahun bisa seperti itu dan ini juga jangan dilupakan terapi non-farmakologis yaitu berhenti merokok ini pada pada grup A sebenarnya pada semua grup pada semua grup kemudian grup B C dan D selain berhenti merokok juga rehabilitasi paru ya itu jadi kayak chest fisioterapi gitu ya kemudian apa olahraga untuk menguatkan otot-otot dinding dada itu akan sangat membantu ya khususnya pada grup B C dan D ini apa oh ini pemberian terapi oksigen jangka panjang ya memang kita sih belum belum ini ya belum banyak ya pasien-pasien PPOK karena kalau udah yang berat seperti ini biasanya dirawat di rumah sakit lama-lama kemudian tidak tertolong banyaknya seperti itu ya tetapi ini kalau rekomendasi dari Gold ya itu oksigen jangka panjang boleh digunakan di rumah ya pada kondisi yang seperti apa kalau ada hipoksenia dengan tekanan oksigennya kurang dari 55 atau saturasi kurang dari 88 atau kalau yang ada gagal jantung kanan itu satu ini apa tekanan di atas 55 tapi kurang dari 60 ya tekanan oksigen parsial di darahnya jadi harus diperiksa dulu analisis gas darah ya kemudian itu nanti diberikan oksigen sampai target saturasinya di atas 90% ya nanti dievaluasi ulang setiap 60 sampai 90 hari ya apakah masih diperlukan atau bisa disetop jadi ini ya kembali selama COVID juga ya sama untuk manajemen pasien PPOK yang kena COVID juga pertama ya protective strategy sih tetap harus dilakukan kalau bisa jangan sampai ya protokol kesehatannya ya 5M-nya itu harus dilakukan kemudian ya spirometri kalau dibutuhkan sekali baru dilakukan ya tapi kalau bisa dihindari itu lebih baik apalagi yang apa COVID-nya masih positif misalnya ya itu lebih baik dihindari untuk dilakukan spirometri parmakoterapi ini tinggal dilanjutkan dulu saja kalau kondisinya relatif terkontrol dengan obat-obatan yang sudah didapat sebelumnya ya kemudian non-farmakologik terapi juga sama dilanjutkan ya jadi prinsipnya sih dilanjutkan saja hanya berhati-hati ketika kita butuh apa penggunaan alat-alat yang bisa menyebabkan aerosol itu sih sebenarnya mungkin itu saja terentang asma dan PPOK semoga bisa mengingatkan kembali karena ini sebenarnya sudah pada tahu semua mengingatkan kembali khusus asma dan PPOK ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih dokter atas pemahamannya lanjut saja dok ke kolom chat ada beberapa pertanyaan nih yang sudah disampaikan oleh para audien ini ada dari Puskesmas Sekilwa dokter Dewini ijem bertanya dok pada kondisi di Puskesmas dengan tidak tersedianya ICS terapi apa yang sebaiknya kami berikan kepada pasien asma terima kasih ini 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 pendek pengetahuan saya ini sudah jadi program pemerintah dokter Intan ya bahwa apa apa Puskesmas Puskesmas itu kan akarmetri kemudian obat-obat inhaler ini juga mulai ada di Puskesmas Puskesmas ini sebenarnya sudah menjadi wacana selamat menikmati